Halo Sobat Tinju Dunia, jumpa kembali Hari ini kita akan mengulas salah satu pertarungan bersejarah di tahun 2022 ini Yang dimana Raja Tinju Dunia, Panelo Alvarez Menerita kayak kelahan Saat menjamu juara kelas berat ringan WBA, Dimitri Bivol Dalam pertarungan yang berlangsung di Tomebel Arena, Nevada, Amerika Serikat Pada Minggu 8 Mei 2022 hari lalu Buat melawan Dimitri Bivol adalah ambisi Sao Canelo Alvarez Yang ingin mengelebarkan sayap kejayaannya Ke kelas berat ringan Sebelumnya Sao Canelo Alvarez Dalam beri kejayaan di kelas menengah super Jangan mengendang status juara tak terbantakan Sao Canelo Alvarez Berikut status jarak terbantakan itu Setelah mengelisi 4 jabung juara kelas menengah super Di 168 pon atau 7,6 kg versi IBF, BBC, GGO, dan IWBA Ketindri Bivol itu juga memiliki rekomentaran Yakni 57 kali bertarung baru menerita satu kali kelahan Dengan dua hasil seri Dengan rencian 39 kemenangan secara KO-TKO Setelah bertaktir kelas menengah super Sao Canelo Alvarez melirik peluangnya Akhir kelas berat ringan Alvarez Kemudian menantang Juara kelas berat ringan BBA Yaitu Dimitri Bivol Untuk meneliti peluang tersebut Namun Iti kelas lusia tersebut Bukanlah semerangan untuk Sao Canelo Alvarez Dimitri Bivol juga memiliki level yang mentereng Yakni 19 kemenangan dengan belum terkawakan Dan yang mencatat 11 kemenangan KO Adapun Dimitri Bivol Sudah tiga kali mempertahankan gelarnya Sejak diangkat menjadi pemenang gelar penuh pada 2019 silam Secara teknis Bivol Dimitri Bivol Dimitri Bivol Dimitri Bivol Dimitri Bivol Dan jangkauan atas Iti kelas lusia itu Yaitu Sao Canelo Alvarez Kandel itu kemudian terbukti Lewat pemimpinan Dimitri Bivol Dimitri Bivol memengkak kendali Sejak bail pertama dimulai Dalam pertarungan mereka Dia menekankan Canelo Alvarez Dengan senjata terbaiknya Yaitu pukulan jet pandalannya Yang menghentaskan Sao Canelo Alvarez Kandel pun Dibuat ke teteran Meski beberapa kali Yang memberikan perlawanan yang keras Bualkan El Alvarez Melawan Dimitri Bivol Lumber langsung hingga Berakhir dengan 12 ronde penuh Akhirnya hasil dari ketiga juri pun Kompak memberikan skor 15 ronde penuh 15 ronde penuh Untuk kemenangan Dimitri Bivol Yang otomatis dinyangkakan menang Lewat keputusan angka mutlak Sesuai pertandingan, Dmitry Bivol mengerasikan bahwa dirinya bukan merupakan petini terbaik di kelas benar ringan Saya membuktikan diri saya hari ini Saya yang terbaik di kelas saya, kata Dmitry Bivol Sementara itu, Sautanel Alvarez Tidak puas dengan pertandingan ini Sautanel Alvarez disebut berencana menggunakan haknya untuk meminta pertandingan ulang melawan Dmitry Bivol Dengan mengungkapkan, ini tidak berakhir seperti ini Ucapkan tinju 31 tahun tersebut Ya oke sobat tinju dunia, sekian dulu ulasan dari saya Semoga menghibur dan bermanfaat untuk sahabat semua Jika adakah ketakutan yang salah menyampaikan, mohon maaf Salam tinju dunia Terima kasih